Apabila fungsi ginjal terganggu, seperti pada kasus gagal ginjal yang mungkin Sobat AI Care sudah pernah tonton di video sebelumnya, maka akan rentan menyebabkan gangguan fungsi organ lain bahkan kematian. Tindakan medis yang sering disarankan oleh dokter ketika seseorang mengalami penurunan fungsi ginjal adalah cuci darah atau hemodialisis. Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang berfungsi untuk detoksifikasi darah dan menyaringnya dalam bentuk urin. Apabila fungsi ginjal terganggu, seperti pada kasus gagal ginjal yang mungkin Sobat AI Care sudah pernah tonton di video sebelumnya, maka akan rentan menyebabkan gangguan fungsi organ lain bahkan kematian. Tindakan medis yang sering disarankan oleh dokter ketika seseorang mengalami penurunan fungsi ginjal adalah cuci darah atau hemodialisis. Cuci darah ini wajib dilakukan terutama jika fungsi ginjal sudah menurun hingga 10-15%. Nah, cuci darah atau hemodialisis itu apa sih? Cuci darah atau hemodialisis adalah terapi pengganti fungsi ginjal dalam menyaring toksin, elektrolit, dan zat lainnya dalam darah dengan menggunakan alat medis. Karena itu, cuci darah atau hemodialisis sering juga disebut dengan ginjal pengganti atau artificial. Meskipun demikian, terapi cuci darah atau hemodialisis tidak dapat menggantikan fungsi ginjal sepenuhnya dan tidak dapat juga menyembuhkan kelainan yang disebabkan oleh gagal ginjal. Karena ini hanyalah terapi pengganti. Nah, beberapa indikasi seseorang diwajibkan melakukan cuci darah. Nah, berikut juga beberapa kontraindikasi atau pertentangan seseorang melakukan cuci darah. Pertama, perawat atau dokter akan membuat akses pembuluh darah dengan memasukkan jarum ke lengan Anda. Mungkin sebelumnya Anda akan diberi obat bius, oles. Kedua, setiap jarum akan terhubung dengan mesin dialisis melalui sebuah tabung. Ketiga, darah Anda selanjutnya akan teralir melalui sauran tabung menuju ke mesin untuk dilakukan penyaringan atau cuci darah. Dan yang terakhir, setelah darah melalui proses penyaringan dan detoksifikasi, darah akan dialirkan kembali ke dalam tubuh Anda. Nah, sobat AI Care, biasanya cuci darah ini akan dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, namun tergantung pada keparahan penyakit Anda dan tingkat level fungsi pinjal Anda. Namun, hemodialisis ternyata juga dapat dilakukan di rumah, mungkin dengan fasilitas yang lain yang bisa dibawa ke rumah dengan frekuensi yang lebih sering. Proses hemodialisis atau cuci darah juga memiliki beberapa efek samping. Pertama, akses pembuluh darah dapat mengalami infeksi atau penyumbatan sehingga mungkin perlu dilakukan pemberdahan minor untuk mengganti akses pembuluh darah tersebut. Kedua, gangguan ekseseimbangan elektroid dapat terjadi sementara dan mungkin dapat menyebabkan keram otot. Ketiga, mungkin dapat terjadi penurunan tekanan darah tiba-tiba sehingga Anda mungkin merasakan pusing. Keempat, adanya sindrom disequilibrium dialisis yang dapat dialami oleh pasien yang pertama kali melakukan hemodialisis. Seperti linglung, sakit kepala, kejang otot, hingga penurunan kesadaran. Nah, sobat air care yang wajib melakukan cuci darah atau hemodialisis, terdapat beberapa poin-poin yang harus diperhatikan ketika Anda melakukan proses ini. Pertama, jagalah akses pembuluh darah yang sudah tertempel biasanya di lengan Anda dengan bersih, dengan mencucinya dengan air dan sabun, biasanya sih menggunakan air hangat. Kedua, perhatikan tanda-tanda infeksi yang mungkin terjadi pada akses pembuluh darah Anda. Biasanya mungkin Anda akan merasa sedikit nyeri ataupun muncul kemerahan di lokasi akses pembuluh darah tersebut. Nah, yang terakhir, perhatikan konsumsi asupan nutrisi yang Anda makan sehari-hari. Biasanya, Anda harus membatasi jumlah natrium atau garam, dan juga Anda mungkin harus mengkonsultasikan mungkin berapa jumlah cairan yang bisa diminum setiap hari, maupun kadar protein yang dapat Anda konsumsi. Nah, tidak semua masalah ginjal harus diselesaikan dengan cuci darah. Biasanya, prosedur ini akan dilakukan apabila tidak ada pilihan lain atau pilihan pengobatan lain yang dapat Anda terima. Apabila Sobat AI Care melakukan cuci darah atau hemodialisis dan mengalami beberapa efek samping seperti yang tadi sudah disebutkan, segera konsultasikan ke dokter Anda ya. Suka dengan konten kesehatan yang baru saja dibagikan? Jangan lupa untuk follow sosial media kami, kunjungi website kami, dan juga ikuti perkembangan dari kami selanjutnya. AI Care, your smart health companion. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.